Pemirsa Satpol PP Kabupaten Pekalongan merazia pelajar yang bolos sekolah. Informasi selengkapnya untuk Anda. Satpol PP Kabupaten Pekalongan merazia pelajar yang bolos sekolah. Ada 8 pelajar SMP, SMA, dan SMK di Ciduk Petugas saat mereka nongkrong di salah satu warung di Watubelah, Kajen, Selasa kemarin. 8 pelajar ini lantas diangkut ke Aula Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Guru BK dari sekolah pelajar yang membolos ini pun dihadirkan di Satpol PP. Mereka lantas diberi pembinaan untuk tidak lagi membolos sekolah. Kasih Opsdal Satpol PP Kabupaten Pekalongan, Sunarso mengatakan, Satpol PP Kabupaten Pekalongan melakukan penertiban pelajar yang meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran. Pelajar yang terjaring Razia Selasa kemarin langsung dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Pekalongan. Kita melakukan penertiban anak pelajar yang meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran. Kita lakukan rutin guna apa tujuannya supaya anak-anak didik kita tidak melakukan hasil rupa. Kita mengingat kasih kepada orang-orang tua yang memberikan fasilitas kepada anak-anaknya untuk melakukan sekolah. Satpol PP juga akan melakukan penekatan persuasif kepada para pemilik warung tersebut. Agar tidak kembali dijadikan tempat membolos. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.